Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Ada peti batu hungkuan di wilayah ini, semua pengetahuan tentang iblis hungkuan juga tercatat di dalam peti batu itu, bahkan dikabarkan bahwa darah iblis hungkuan ada di dalam peti batu, kata Yoming tersenyum. Darah iblis hungkuan, kata Xioian tertegun, karena darah hungkuan menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku sembilan piton belum mengambilnya sampai sekarang, tanya Xioian dengan heran. Sodara Xioian masih berhati-hati seperti biasanya, peti batu hungkuan adalah harta utama suku, ada tiga teknik dou yang tertulis di atasnya, jari musim semi kuning dan telapak tangan musim semi kuning, masing-masing adalah tingkat rendah dan menengah kelas langit, teknik itu sangat kuat, namun hanya kepala suku dan beberapa panat tua yang dapat melatihnya, yang terakhir adalah kemarahan dewa, kata Yoming menyeringai. Kemarahan dewa, seru Xioian terkejut. Kemarahan dewa adalah teknik dou gelombang suara tingkat tinggi kelas langit, dikabarkan teknik kemarahan dewa adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan ekspresi beberapa dou seng berubah. Dodot itu adalah teknik dou yang membuat iblis hungkuan terkenal, kata Yoming tersenyum saat melihat kejutan di mata Xioian. Dari apa yang kamu katakan, jika Yosin dan Yobao menguasai kemarahan dewa, kita belum tentu bisa memblokir mereka, kata Xioian. Ini tidak mudah, tidak ada seorang pun di suku kami yang pernah menguasai dewa, selain itu, tidak ada yang berani menghancurkan peti batu dengan paksa karena kami takut merusak darah iblis hungkuan, kata Yoming. Kalau begitu, apa maksud saudara Yo dengan memberitahuku tentang hal ini, bahkan banyak ahli dari suku sembilan piton tidak dapat menguasainya. Kata Xioian, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xioian, kata Yoming tersenyum. Apakah karena api surgawi? Tanya Xioian. Api surgawi mungkin sangat kuat, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat, ada jejak spiritual iblis hungkuan di dalam peti batu, cara untuk melatih kemarahan dewa juga ada di dalamnya. Bagaimanapun kami suku binatang magis tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual, meskipun kekuatan spiritual ku mirip dengan alkemis tingkat 7, tetapi aku tidak dapat menaklukkan jejak spiritual itu, setidaknya kekuatan spiritual yang telah mencapai jiwa langit akan berhasil memasuki peti batu, tetapi jiwa dalam keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis sejati, kata Yoming. Kepala Yoh sepertinya cukup percaya padaku dengan memberitahuku rahasia yang begitu penting, kata Xioian tersenyum. Alasanku mengungkapkan rahasia ini kepadamu karena aku ingin membalas budi, bagaimanapun, aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka peti batu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku sembilan piton, kata Yoming. Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani jejak spiritual iblis hungkuan, kata Xioian. Aku akan berterima kasih pada saudara Xioian atas bantuanmu, kata Yoming dengan senang. Namun, tidak ada perlu terburu-buru, saudara Xioian telah mengalami pertempuran besar hari ini, kalian semua harus istirahat semalam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku, aku akan membawa anda semua ke altar hungkuan besok pagi, kata Yoming tersenyum, Xioian mengangguk mendengar itu. Keesokan paginya Yoming sudah muncul di kediaman kelompok Xioian, setelah itu dia memanggil kelompok yang lain dan mereka menuju ke belakang gunung. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di altar peti batu. Altar ini sangat megah dengan bebatuan hijau besar yang menghadap ke pegunungan sekitarnya, sementara satu lainnya berdiri di dekat altar. Kelompok Xioian perlahan mendarat di samping altar, di tengah altar ada peti batu kuning yang besar dengan aura kuno yang menyebar darinya, Apakah ini adalah peti batu hungkuan yang legendaris? Gumam Xioian tertegun saat melihat peti batu yang sangat besar dengan banyak simbol misterius terukir di atasnya. Yoming membungku ke peti batu, setelah itu dia perlahan mundur, matanya menatap Xioian saat dia berkata, Ini adalah peti batu hungkuan dari suku sembilan piton, darah iblis hungkuan tersembunyi di dalamnya, Apakah kita bisa mendapatkannya akan bergantung pada saudara Xioian? Kata Yoming, Xioian menganggup, matanya dengan serius menyapu peti batu yang menebarkan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya jejak spiritualnya sudah memiliki tekanan yang begitu kuat, Aku ingin tahu orang kuat macam apa iblis hungkuan itu, pikir Xioian. Saat itu, Aku pernah mencoba mendapatkan metode pelatihan kemarahan dewa dan darah hungkuan, Namun aku terluka dan harus memulihkan diri selama setengah tahun, akan lebih baik bagiku untuk tidak mencoba lagi sekarang, kata Yoming. Kekuatan spiritual dalam peti batu tampaknya memiliki semacam tekanan misterius, jika aku menebak dengan benar, kekuatan jiwa iblis hungkuan kemungkinan telah mencapai tingkat yang menakutkan, kata Xioian. Bagaimana seseorang yang setengah langkah di kelas doudi bisa menjadi orang yang sederhana? Kata Yoming tersenyum getir sebelum mengalihkan matanya ke Xioian, Apakah saudara Xioian yakin? Tanya Yoming. Aku tidak yakin, tapi aku bisa mencoba, kata Xioian. Karena ini masalahnya, aku harus bergantung pada saudara Xioian, kamu harus pergi secepat mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kata Yoming. Xioian mengangguk, dia berjalan ke depan dan duduk di kursi batu di depan peti batu, sementara kekuatan jiwanya mulai melonjak di dahinya. Yoming diam-diam memuji Xioian setelah melihat bahwa jiwanya mirip dengan tubuh aslinya, hanya ada sedikit ahli yang dapat melakukan itu dengan metode khusus. Jiwa Xioian mengamati peti batu sebelum mengambil langkah maju saat memasuki peti batu dan menghilang. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam peti batu? Gumam Xioian saat jiwanya melayang di udara, dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya, iblis tua hungkuan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan alam di dalam peti batu. Pikir Xioian? Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang diciptakan, petir di langit tampak bergolak dan tiba-tiba menyerangnya dari segala arah. Sementara kakinya melangkah, ekspresi Xioian nampak tenang saat dia melangkah, sambaran petir yang akan mencapai sekitar tubuhnya tiba-tiba hancur oleh penghalang pelindung yang muncul menyelubungi tubuhnya. Petir itu sepertinya sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xioian saat dia terus menjelajah lebih dalam, karena itu mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan kuning tiba-tiba muncul di langit di atas Xioian saat petir terakhir menghilang, segera setelah itu, angin kencang yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Jari musim semi kuning, Gumam Xioian tertegun, kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya dan melihat jari raksasa yang merobek langit dan meluncur ke arahnya. Riak kecil muncul di matanya saat dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak, akhirnya berubah menjadi jari besar yang dengan keras bertabrakan dengan jari musim semi kuning di tengah suara ledakan keras sampai ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan dan saling dimusnahkan. Jari musim semi kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba hancur dan sebuah tangan emas besar meluncur dengan cepat ke arah Xioian dan dengan kuat menggenggam jiwanya, suara tenang perlahan dipancarkan dari dalam tangan besar itu saat badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap dan mengguncang tangan besar itu hingga hancur. Iblis tua hungkuan, tunjukkan dirimu, teknik-teknik ini tidak akan bisa mengalahkanku. Kata Xioian sekali lagi muncul setelah telapak tangan besar dihancurkan, dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan saat suaranya bergema di tempat itu, sebuah gunung muncul dan menerobos tanah tidak jauh di depan Xioian, ada singa sana yang sangat besar di puncak gunung dengan sosok manusia berjubah kuning yang duduk di atas singa sana dengan doci kuat yang menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, kembalilah, kata hungkuan. Xioian menatap hungkuan di atas singa sana, sesaat kemudian, dia berkata sambil tersenyum, meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di benua ini, namun kamu sekarang adalah jejak spiritual, kata Xioian. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku, kata hungkuan tiba-tiba membelalak saat mendengar kata-kata Xioian, kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dan dengan kejam menembak ke arah Xioian. Trik kecil yang tidak berguna, kata Xioian tersenyum, dia melangkah maju dan melambaikan tangannya, segera fluktuasi spiritual yang kuat menyebar dan menahan serangan spiritual hungkuan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan kemarahan dewa dan darah suci iblis, kata Xioian. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan semua itu, kata hungkuan tiba-tiba berdiri. Jiwa langit, kamu adalah orang terkuat yang saya temui selama bertahun-tahun, sayangnya, kondisi jiwa langitmu belum sempurna, jiwaku telah melampaui kondisi jiwa langit yang sempurna. Namun kamu benar-benar berani melawanku, kata hungkuan, melampaui jiwa langit. Gumam Xioian tertegun, kejutan muncul di matanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual melampaui jiwa langit, hampir tidak ada orang di benua douchi saat ini yang bisa mencapai kondisi ini. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu benar-benar iblis hungkuan, namun saat ini kamu hanyalah sisa jiwa, kata Xioian tiba-tiba melangkah ke depan dan tubuhnya berubah menjadi kingkong emas yang memandang ke bawah pada hungkuan sebelum melayangkan tinjunya yang besar ke arah hungkuan. Betapa kasarnya, teriak hungkuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah menyebabkan tanah segera bergetar dan terbelah ketika banyak tangan besar melesat dari tanah dan dengan keras meluncur ke arah kingkong emas. Kingkong emas melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual api surgawi meletus dan menghantam tangan-tangan besar hingga hancur. Ekspresi hungkuan nampak berubah setelah serangannya dihancurkan, tangannya membentuk segel, setelah itu dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya, kemarahan dewa, teriak hungkuan, segera fluktuasi menakutkan yang tidak biasa meningkat hingga ruang itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Ekspresi xioian menjadi sangat serius saat dia merasakan fluktuasi itu, pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan doci, jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur dan kehidupannya akan lenyap dari benua ini. Seluruh ruang nampak berguncang dengan keras saat jiwa hungkuan tiba-tiba beriak yang secara samar terjalin menjadi sosok hungkuan, ini adalah bentuk sebenarnya dari iblis hungkuan, pikir xioian tertegun. Hungkuan perlahan menundukkan kepalanya, matanya yang acuh tak acuh mengunci xioian di kejauhan, setelah itu dia perlahan melebarkan mulutnya dan gelombang sonic sekejap meletus dan meluncur ke arah xioian. Ini adalah pertama kalinya xioian menghadapi serangan yang begitu cepat, pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini yang akhirnya menghantam kingkong emas menyebabkan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat, serangan itu terlalu cepat dan benar-benar membuatnya lengah. Hungkuan duduk kembali di singgah sananya dan tubuh aslinya yang ilusi telah menjadi jauh lebih tipis, jelas serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, Anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan dewa, kata hungkuan melihat ke ruang kosong hitam, namun sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam ruang kosong setelah kata-kata hungkuan terdengar, api itu dengan cepat menjadi hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi xioian. Sungguh layak disebut kemarahan dewa, sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya jika benar-benar digunakan iblis hungkuan yang hidup, kata xioian perlahan melangkah melalui udara kosong. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup, kata hungkuan sedikit terkejut. Meskipun kamu memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan jiwamu telah menderita banyak kerusakan bukan? Kata hungkuan, Saya memang perlu istirahat selama lebih dari 10 hari sebelum bisa pulih, kata xioian tersenyum. Kamu adalah orang pertama yang mampu menahan kemarahan dewa kata hungkuan mengamati xioian. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya dan tubuhnya perlahan bersandar di singgah sananya, sementara dia lanjut berbicara, Hari ini akhirnya telah tiba waktunya, kata hungkuan. Iblis tua, saya hanya akan pergi setelah mendapatkan teknik kemarahan dewa dan darah iblis, saya tidak berniat melawanmu, kata xioian tersenyum. Karena kamu telah menahan kemarahan dewa, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, kata hungkuan. Setelah itu dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul dan melayang di depan xioian. Xioian ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu sebelum dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya, fluktuasi itu berubah menjadi informasi pada saat menyentuh tangannya dan dengan cepat melonjak ke dalam pikiran xioian yang mengalir menjadi metode pelatihan lengkap kemarahan dewa yang muncul di benaknya. Xioian menyerap semua informasi sebelum membuka matanya dengan kegembiraan di wajahnya, informasi itu tidak hanya berisi metode pelatihan kemarahan dewa, tetapi juga berisi metode pelatihan jari emas dan telapak tangan. Matur nuwun, iblis tua hungkuan, kata xioian menangkupkan tangannya, saya telah lama menunggu seseorang yang dapat mengalahkan saya dan kemudian meneruskan semua keterampilan saya kepada orang itu, kekuatan spiritualmu telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk berlatih kemarahan dewa, kata hungkuan membentangkan telapak tangannya, setelah itu cahaya emas tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya dan berkumpul di telapak tangannya, akhirnya berubah menjadi bola cair darah berwarna emas. Apakah ini adalah darah esensi iblis hungkuan? Pikir xioian mengamati darah emas di depannya, dia bisa merasakan energi yang sangat kuat terkandung di dalamnya, saya telah berlatih selama ribuan tahun untuk maju ke dowdy yang legendaris, namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, kata hungkuan dengan lembut menggosok darah emas itu, suaranya mengandung kesedihan dan semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan, Anda telah mencapai kekuatan yang luar biasa, jika perubahan drastis tidak menimpamu, kamu pasti bisa maju ke kelas dowdy, kata xioian memuji, dowdy, bagaimana bisa semudah itu? Sepertinya seorang dowdy tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi, kata hungkuan menggelengkan kepalanya, Mengapa? Kata xioian buru-buru bertanya, Pertanyaan xioian juga menyebabkan hungkuan mengerutkan keningnya, dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keseberang ruang kosong yang tak berujung sebelum berkata, Sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini, kata hungkuan, Apa kekurangan dunia saat ini? Tanya xioian tertegun, Dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh hungkuan, Saya juga tidak terlalu yakin, Aku saat ini hanyalah tubuh spiritual, Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan, Kata hungkuan sambil melihat darah emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas, Dengan lambayan tangannya darah emas itu melayang menuju xioian, Kamu bisa datang ke tempat ini juga takdir, Selain itu kamu bisa menahan kemarahan dewa adalah karena kemampuanmu, Kemarahan dewa tidak akan diteruskan pada orang yang biasa-biasa saja, Namun kamu tidak biasa, kata hungkuan, Darah emas perlahan mendarat di telapak tangan xioian, Matur nuun, Iblis hungkuan, Kata xioian dengan hati-hati menyimpan darah emas, Setelah itu dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat gunung yang runtuh, Sehingga sana di atasnya juga retak dan tubuh hungkuan yang duduk di atasnya, Juga menjadi lebih ilusi, Tugasku telah selesai, Aku harap keterampilan yang kutinggalkan tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasi seiring dengan kematian ku, Kata hungkuan, Iblis hungkuan, Silakan pergi dengan damai, Kata xioian membungku dengan hormat, Hungkuan tersenyum dan mengangguk mendengar itu sebelum akhirnya menghilang, Xioian dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap, Tubuh ilusinya juga bergetar sebelum perlahan menghilang dari ruang kosong ini, Kelompok cailin berdiri di dekat altar dan menatap xioian yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu, Cailin tanpa sadar mengerutkan keningnya, Peti batu ini tampak luar biasa, Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan seorang ahli seperti Yoming tidak berani meremehkannya, Meskipun mereka selalu percaya diri pada xioian, Namun hatinya tanpa sadar sedikit khawatir saat ini, Kepala suku Yoming, Apakah ahli dari sukumu tinggal lama saat memasuki peti batu ini? Tanya cailin mengerutkan keningnya, Yoming ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, Ketika para ahli dari suku saya memasuki peti batu di masa lalu, Tidak satu pun dari mereka pernah bertahan selama lebih dari setengah jam, Namun kekuatan spiritual saudara xioian luar biasa kuat, Seharusnya tidak ada kecelakaan, Kata Yoming, Kerutan di alis cailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata yoming, Tetapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan menunggu xioian. Setengah jam lagi berlalu dan kelompok cailin tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi. Namun cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari peti batu ketika jiwa xioian terbang keluar di tengah cahaya ini Dan kembali ke tubuhnya di depan tatapan kelompok cailin yang gembira, Xioian tiba-tiba membuka matanya, Namun ekspresinya langsung memucat saat darah menetes di sudut mulutnya, Cedera karena menerima kemarahan dewa akhirnya terungkap pada saat ini, Xioian, Apa kamu baik-baik saja? Kata cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya, Aku baik-baik saja, Jiwa huangkuan memang luar biasa menakutkan, Kata xioian melambaikan tangannya dan dengan lembut menghela nafas, Saudara xioian, Bahkan kamu tidak bisa menangani jiwa yang tersisa itu? Seru yoming terkejut, Aku hampir tidak bisa menang, Tapi aku cukup beruntung, Jiwa hungkuan di dalam peti batu telah menghilang, Kata xioian. Tepat saat xioian menjawab, Peti batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara teredam Dan bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan Dengan fluktuasi misterius dipancarkan dari mulut itu, Itu adalah kemarahan dewa musim semi kuning, Kata yoming terkejut setelah melihat bentuk mulut yang muncul, Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar dan buru-buru duduk, Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, Tetapi sebelum dia bisa mengambil informasi di dalam mulut, Serangan spiritual yang sangat kuat menghantam jiwanya Hingga ia terhempas dan mendarat di tanah Dan memuntahkan darah di depan tatapan aneh kelompok chai lin Sungguh serangan spiritual yang menakutkan, Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan dewa, Kata yoming tersenyum getir karena ditatap aneh kelompok xioian Dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, Meski jiwa hungkuan telah menghilang, Namun masih memiliki kekuatan seperti itu, Kepala yu tidak perlu cemas, Metode pelatihan untuk kemarahan dewa diukir di peti batu, Kepala yu dapat mempraktikkannya setelah Anda mencapai apa yang dibutuhkan di masa depan, Kata xioian Saat ini aku adalah bintang dua dou sheng, Jika aku tidak dapat mempraktikkannya dengan kekuatan ini, Aku tidak tahu berapa lama lagi dapat mencapai persyaratan yang ditetapkan, Sepertinya aku tidak memiliki kecocokan dengan kemarahan dewa ini, Kata yoming menghela nafas, Sesaat kemudian dia dengan cepat menatap xioian dengan mata bersemangat Saat dia menggosok kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum, Saudara xioian, Karena kamu telah berhasil mengalahkan jiwa di dalam peti batu, Kemungkinan kamu telah memperoleh darah emas hungkuan bukan? Tenang, Peti batu ini adalah milik suku sembilan piton, Aku tidak akan mengambil semuanya untuk diri sendiri, Kata xioian tersenyum tipis Apa yang saudara xioian katakan? Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang kamu peroleh dengan mempertaruhkan hidup, Aku sudah puas jika kamu berbagi sedikit denganku, Kata yoming menjawab dengan malu Xioian tersenyum, Dia mengepalkan tangannya dan darah emas muncul di telapak tangannya, Riak energi kuat yang menyebar dari darah emas menyebabkan udara di sekitarnya nampak berfluktuasi Kepala suku yoming, Semua harus mendapat bagian, Chai Lin dan dua wanita lainnya juga, Kamu tidak keberatan memberi mereka tiga bagian bukan? Tanya xioian, Chai Lin, Xio Yi dan King Lin semuanya adalah bintang sembilan douzun, Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa, Masih bukan tugas yang mudah untuk mencapai banseng, Jika mereka bisa mendapatkan darah emas hungkuan yang memiliki setengah kaki di kelas doudi, Mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan, Saudara xioian dapat membagikannya sesuai keinginan, Kata yoming buru ruru menjawab, Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa xioian, Xiao Yan tersenyum, Dia menjentikkan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi empat sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah yoming, Chai Lin, dan dua lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkeraman yang kuat dan agak cemas, Jika kabar tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang douzeng akan datang untuk merebutnya. Bola darah emas di telapak tangan xioian hanya seukuran ibu jari setelah empat darah emas terpisah, Namun energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xio Yan hanya tersenyum saat mengamati setetes darah emas ini, Masih ada tetesan darah emas di dalam cincin penyimpanannya, Itu adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yolao. Saat ini, Yolao adalah banseng tingkat tinggi, Tidak akan sulit baginya untuk meju ke bintang satu douzeng begitu dia menyerap setetes darah emas ini. Dengan setetes darah emas ini, Aku memiliki kepercayaan diri untuk menerobos bintang tiga douzeng dalam waktu kurang tiga tahun, Kata Yoming dengan senang. Xio Yan tersenyum saat mendengar kegembiraan Yoming, Dia ragu sejenak sebelum bertanya, Kepala suku Yoh, Saya sebenarnya memiliki permintaan selama perjalanan ke sini, Kata Xio Yan. Oh, Saudara Xio Yan, Silakan bicara, Anda adalah penyelamatku dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah emas, Lupakan tentang permintaan, Saya bahkan akan setuju jika kamu ingin menjadi wakil kepala suku sembilan piton, Kata Yoming melambaikan tangannya dan tersenyum, Kita bisa melupakan tentang menjadi wakil kepala suku, Kata Xio Yan tersenyum, Ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius saat dia menjelaskan, Perang saudara di antara suku naga kuno, Ini tidak terduga, Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, Kata Yoming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xio Yan, Dan melanjutkan berkata, Jika ketiga pulau naga itu memberikan hadiah yang cukup, Yosin pasti akan membantu mereka, Tapi sekarang kepala suku telah berubah, Tentu saja akan ada perubahan situasi, Saudara Xio Yan dapat merasa yakin tentang masalah ini, Suku sembilan piton tidak akan membantu ketiga raja naga itu, Kata Yoming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas, Tapi suku iblis poniks pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu tiga raja naga, Kata Yoming memandang Xio Yan, Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, Saya hanya dapat mengambil tindakan lain, Kata Xio Yan, Kenapa, Apakah saudara Xio Yan sudah menyiapkan kejutan, Kata Yoming bertanya sambil tersenyum, Karena suku iblis poniks ingin mengirim ahli untuk membantu, Aku hanya bisa membunuh semua yang telah mereka kirim saat mereka bepergian, Kata Xio Yan tersenyum, Matanya melirik ke arah Yoming saat dia melanjutkan, Namun aku khawatir akan membutuhkan bantuan kepala suku Yoming dalam masalah ini, Apa yang kamu katakan? Kata Xio Yan, Yoming mengungkapkan ekspresi rumit saat dia merenungkan beberapa pemikiran, Dia mengerti bahwa jika dia setuju, Dia akan menentang suku iblis poniks, Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, Aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku naga kuno Dan suku sembilan piton akan menjadi sekutu paling kuat di masa depan, Pada saat itu, Suku iblis poniks pasti akan tersingkir dari tiga suku besar, Kata Xio Yan, Keraguan di wajah Yoming perlahan berubah setelah mendengar kata Xio Yan, Tidak ada yang meragukan kekuatan suku naga kuno, Dengan bisa menjadi sekutu dengan orang-orang angku itu, Posisi suku sembilan piton di dunia binatang magis tidak akan pernah terguncang, Yoming akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Xio Yan saat berbicara dengan suara yang dalam, Karena saudara Xio Yan menjamin seperti itu, Aku, Yoming, Dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini, Kata Yoming tertawa keras. Cerita pun selesai, Nantikan spoiler selanjutnya guys, Buat yang belum subrek, Dibantu subrek yuk guys, Biar jalan terus spoilernya, Buat yang udah subrek, Mudahan dilancarkan rejekinya, See you and ciao! Terima kasih telah menonton!